Ini memang kita bekerja sama dengan Bani Surabaya ya, karena Bani Surabaya satu usianya sebenarnya sih Bani Surabaya sudah cukup matang ya, Bani Surabaya pada hari 4 tanggal 17 November 2022 ini berulang tahun ke-41. Kemudian juga kita melihat kebutuhan ya, kebutuhan di dalam rangka akte notarisnya. Kita juga memerlukan alternatif penyelesaian hukum, penyelesaian sengketa terutama dengan cara yang mungkin cepat, lebih cepat tentunya kemudian juga lebih terukur, terukur itu dari sisi biaya maupun waktu ya. Karena di dalam keputusan arbitrase ini kan dalam jangka waktu maksimal 180 hari itu sudah harus diputuskan. Dan final ya, final and binding ya, jadi ini mungkin merupakan salah satu alternatif penyelesaian hukum di mana nanti akan memberikan solution untuk pihak yang berperkara. Kalau kita di pengadilan umum begitu ya, secara umum mungkin memang tidak terukur. Kemudian jangka waktunya cukup juga lama, belum lagi nanti kalau mereka banding kasasi ya, dan tentunya juga dengan biaya yang saya rasa biaya berperkara ini dengan pengacara dan sebagainya itu saya rasa juga memang cukup tinggi ya biaya ini. Tapi memang tidak semua perkara bisa diselesaikan secara arbitrasi. Tapi untuk perkara-perkara yang mungkin memang lebih melibatkan kompromi, lebih melibatkan win-win solusi dibagi kedua belah pihak, itu memang kita selaku notaris mungkin akan lebih baik kalau boleh menawarkan pilihan hukum melalui badan arbitrasi nasional Indonesia. Sudah berapa lama? Kerjasama dengan Bani sudah berapa lama? Oh, kita memang tidak ada suatu kerjasama ya, dalam artian MOU begitu tidak ya. Tetapi, karena ini kan kami lembaga yang sama-sama mandiri untuk bekerjasama juga memang kita tidak ada. Karena kita tidak ada saling mendukung ya dalam arti. Memang tidak ada saling, ya istilahnya seminar ini yang kita lakukan secara bersama-sama. Periudik dan juga mungkin in case gitu ya, in case-in case tertentu gitu. Beda dengan kalau prodi, penotariatan, itu ada kebutuhan-kebutuhan di mana memang prodi itu menutupkan notaris sebagai tenaga pengajar dan lain sebagainya. Tetapi kalau dengan Bani ini kan memang kita bekerjasama in case ya di dalam hal ini sebenarnya. Ini bu, apa, tentang yang jajah-jajah selain main kumpul, dari mana saja bu? Kalau kita kerjasama itu sebenarnya dengan lembaga-lembaga lain yang terkait, yang mempunyai korelasi ya. Mempunyai korelasi terhadap akta-akta notaris ya. Ataupun juga tidak hanya terhadap akta, tapi juga ilmu kenotariatannya diperlukan untuk memperkaya kasanah pendidikan ya. Itu bukan saja di prodi kenotariatan. Tentang terkadang juga bisa saja di lembaga-lembaga lain yang memang membutuhkan pengetahuan tentang ilmu itu. Nah kalau kita sih untuk kerjasama sekarang memulai lebih banyak dengan fakultas hukum yang menyelenggarakan prodi kenotariatan ya. Dan itu di Jelanipur kan ada 6 prodi kenotariatan ya, 3 swasta dan 3 negeri ya, berguruan tinggi. Itu kalau itu kita rata-rata segera kerjasama. Kemudian yang lain-lainnya itu ya... Kemudian tidak semua diselesaikan melalui pengadilan, karena akan di pengadilan nanti menumpuhkan perkara-perkara. Artinya yang pertama mungkin bisa diselesaikan secara kompromi dan juga akan bisa mengambil keputusan bin-bin solusi. Mungkin lebih baik kita arahkan untuk memilih arbitrase sebagai satu apa ya, penyelesaikan kompromi untuk kita ambil. Bapak dari Bani sendiri seperti apa dengan dari notaris mengajak seperti ini? Ya tentunya ini adalah langkah yang positif ya. Langkah positif artinya acara ini membuat pengarapan kita simbiosis mutualisme. Bani lebih dikenal di masyarakat, notaris juga lebih mengenal fungsi dan tugas arbitrasi. Jadi memang lebih sangat keuntungan untuk kedua belah pihak. Saya rasa dan juga tidak hanya kedua belah pihak, tapi pihak ketiga lain yang membuat akta atau pendidikan mereka bersenjata. Ini juga memperoleh manfaat dan keuntungan dari adanya peningkatan pengetahuan ataupun masyarakat mengetahui keberadaan arbitrasi. Keberadaan arbitrasi ini tentunya juga bisa memperolehkan disarankan dalam dunia bisnis. Karena kan arbitrasi itu lebih keuntungan untuk suatu perjalanan-perjalanan bersama, kemudian dunia bisnis itu lebih keuntungan. Jadi pesertanya dari notaris, kemudian kalangan pengusaha, pengacara, perbankan, kemudian ada ALB, ada dosen, mahasiswa. Dan tentunya ya notaris sendiri. Rata-rata dari Jawa Timur ada yang ikut, kemudian tadi yang luar dari Jawa Timur kemudian ada peserta dari luar Jawa Timur, NTB, NTT, Bali, dari Jakarta, Pemerang, ada dari DIY, ada dari Jawa Tengah. Untuk kejepannya, apakah akan ada cara seperti ini untuk rutinannya? Harapan kita sih ya nanti bisa dilaksanakan secara berkala ya. Tapi kan kita ini untuk memperkaya kasana keilmuan kita itu bergantikan. Tentunya berganti topik, berganti kerjasama dengan instansi mana, salah satunya. Tapi insya Allah sih nanti ke depan bisa kita berpati pertemuan semacam ini ya. Karena sangat depan, pesan final itu kan harus didaftarkan ke PIN, supaya mengikat ya. Karena putusan tadi itu tidak akan bergantung pada eksekutorian. Sehingga nanti untuk yang melaksanakan atau eksekusi jika terjadi, istilahnya masalah kesulitan eksekusinya, masih mendaftarkan lagi ke PIN. Jadi masalah yang selama ini yang banyak yang... Kalau yang saya lihat, kalau yang jalan ya, kalau yang jalan itu perkara itu tadi. Memang lebih bersifat bisnis ya, lebih bersifat perjadian kerjasama yang mungkin terjadi banprestasi antara mereka gitu. Akta tanah nggak? Terima kasih.